Inilah agen rahasia pertama di Indonesia sosok yang menciptakan intelijen paling ditakuti. Zulkifli Lubis adalah sosok dibalik terciptanya badan intelijen paling ditakuti di Indonesia. Wajar jika dengan jasanya ia mendapat julukan Bapak Intelijen Indonesia, Zulkifli mulai tertarik untuk terjun ke militer sejak masa pendudukan Jepang pada 1942. Pilihan tertarik itu diambil Zulkifli daripada menganggur, ia saat itu sempat mengikuti latihan militer. Setelah memperoleh latihan sekitar dua bulan di Seinen Kurensho, Zulkifli menerima tawaran khusus untuk mendapat pendidikan perwira militer. Terdapat empat fakta menarik tentang Zulkifli Lubis sepanjang karir militernya, mulai dari membentuk Badan Intelijen Indonesia sampai bergabung dengan PRRI. Satu sosok pendiri Badan Intelijen Indonesia, Zulkifli berhasil membentuk organisasi intelijen pertama di Indonesia bernama Badan Istimewa. Setelah naskah proklamasi dibacakan, Zulkifli Lubis dipercaya untuk bertugas di Badan Keamanan Rakyat yang jadi cikal bakal TNI. Dua orang pertama Indonesia mempelajari dunia intelijen dari Rokugawa. Dari situlah Zulkifli mulai mengenal dunia intelijen terlebih dirinya sempat ditugaskan bersama bekas komandan CNN Dojo bernama Rokugawa di Malaysia dan Singapura. Pada masa penugasan inilah Zulkifli menjadi satu-satunya orang Indonesia yang berkesempatan mempelajari dunia intelijen lebih dalam dari Rokugawa, tiga, pernah berseteru dengan TB Simatupang. Zulkifli Lubis mendirikan Badan Rahasia Negara Indonesia pada Mei 1946, rencana tersebut sempat ditentang oleh TB Simatupang yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang karena Simatupang hanya memberi izin Badan Intelijen setingkat staf dan diberi nama Biro Informasi Staf Angkatan Perang. Dari situlah keduanya mulai kerap berseteru. Empat, mengikuti dalam PPRI, Zulkifli sempat bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera dan Sulawesi. Pembelotan ini muncul sebab sejumlah daerah yang merasa tidak puas karena pemerintah yang hanya fokus membangun Jawa. Setelah pembelotan tersebut berhasil diatasi, Zulkifli akhirnya kembali ke Jakarta pada 1961. Zulkifli adalah anak kelima dari sepuluh bersaudara. Ayahnya bernama Aden Lubis Gelarsutan Sri Alam dan ibunya bernama Siti Rewan Nasution. Kedua orang tuanya adalah guru di Sekolah Guru Norma Al-School. Demikian mengenai informasi fakta menarik tentang Zulkifli Lubis Sang Kolonel Intelijen Pertama Indonesia yang paling ditakuti. Terima kasih telah menonton!